Sekarang kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi Oke Semisal kita mempunyai energi listrik Nah, saya ambil contoh energi listrik ini karena energi listrik ini sangat-sangat besar penggunaannya Jadi ini seperti energi yang universal dan bisa di convert ke segala macam atau diubah ke segala macam bentuk energi Oke, maka energi listrik dapat dirubah menjadi energi panas Apa contohnya pada energi listrik dirubah pada energi panas Contohnya kompor listrik kompor Oke, energi listrik berapa juga dirubah menjadi energi cahaya Contohnya Contohnya pada lampu listrik Lampu TV komputer HP HP dan lain sebagainya energi listrik dapat dirubah menjadi energi kimia Apa contohnya Contohnya pada aki Pada pengisian aki Pada pengisian aki lebih tepatnya Pengisian aki atau baterai Oke Sekarang energi listrik juga dapat dirubah menjadi energi bunyi Contohnya speaker radio Apalagi Apalagi kira-kira yang dapat dirubah menjadi energi bentuk energi lain Energi kimia Dapat dirubah menjadi listrik Ini kembalikan dari tadi Ini Kalau tadi pengisian aki Sekarang pada saat Aki digunakan Apalagi kira-kira kimia menjadi Energi apa Menjadi energi panas Contohnya Dimana Pada Pembakaran Pembakaran kertas Makar bensin Motor-motor itu semua Pembakaran Itu juga Merubah energi kimia menjadi Energi Panas Oke Kalau kimia menjadi cahaya Pada florsen Nah ini Seperti ini Ini Oke Sekarang Dari energi Panas Jadi Energi gerak Panas jadi gerak Ini Contohnya di Turbin Turbin itu digerakkan oleh steam Energi panas Energi panas menjadi energi 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 panas menjadi energi Listrik Listrik Ini ada juga Ini pada panel panas Kemudian Kemudian Energi Energi apalagi Sekarang bisa Energi gerak Energi gerak Bisa berubah menjadi energi listrik Untungnya pada generator Atau Atau Kincir angin Generator kincir angin Oke Jadi itu Energi gerak Energi gerak Bisa berubah juga menjadi Energi Panas Ini saat Menggosok-gosok kanan Energi cahaya Bisa berubah Berubah menjadi energi listrik Pada solar cell Nah Ini adalah beberapa contoh Perubahan bentuk-bentuk energi Menjadi energi yang lain Karena sesuai dengan hukum kekekalanan energi Maka energi tidak dapat diciptakan Ataupun dimusnahkan Hanya dapat berubah benar saja Seperti inilah contohnya Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih